selamat datang di pelanayah liarctv saya Jeko, hari ini kita unboxing produk dari excel power excel power 520 jadi hari ini kita akan unboxing kita lihat bagaimana kualitas dari produk excel power ini jadi ini seri yang 520 jadi dia menggunakan blade berukuran 520mm sekarang excel power lagi hot di daerah Eropa itu katanya dia katanya dia itu helinya lebih ringan jadi dia lebih fokus di berat heli sehingga untuk terbangnya itu bisa lebih enak, coba kita buktikan saja, kita nanti coba timbang beberapa part, baik rotoh head dan meta-meta partnya, kita lihat setelah ada apa, kita tidak rakit dulu hari ini kita unboxing saja, kita lihat nanti kalau ada waktu saya akan rakit satu unit yang ini oke jadi ini diisi dalam kotak ya jadi manualnya tidak ada di dalam manualnya silahkan masuk ke websitenya excel power itu bisa kita download sendiri manualnya terus kita mau print atau tidak mau print itu terserah kita ya oke ini kanopinya jadi kotak ini isinya kanopi ya kita lihat dulu kanopinya seperti apa kualitasnya ya jadi dia sudah termasuk magnet ya di bawah sini terus di atas juga ada magnet oke ini oke ini satu bungkus ini landing skitnya ya tidak ada yang spesial untuk landing skit seperti biasa saja saya rasa kita skip saja ini base plate skip mainframe 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 nya oke mantap bagus oke ini mainframe nya ya mainframe nya oke ini standar-standar heli eh premium lah ya blade ada kertas oke download manual katanya download manual di www.excelpower-rc.com jadi manualnya harus kita download sendiri ini jadi paketnya sudah termasuk blade blade rt blade rt itu yang 500 15 mm panjangnya ya oke 515 blade rt ini memang sudah terkenal kualitasnya memang bagus ya terus ada apalagi sepertinya tail boom gak ada ya oke tail boom dikasih dua set jadi satu yang warna kuning ya yang fancy fancy satu yang warna hitam terus di dalamnya ada kayaknya oh iya ada eh holdernya ya tail boom holdernya ya tail boom dari eh bahan aluminium tidak ada terlalu spesial tail boom biasa aja gak ada tulisan kosong ya ini juga aluminium nothing special nothing special di kotak ini kita lihat nah semua sepepat ada di dalam kotak ini jadi ini tail blade ini beltingnya yang ini ini jadi kadang-kadang saya memilih heli saya juga harus lihat harga sepepat dari heli tersebut itu bagaimana ya apakah ridiculous atau tidak wajar dari harga sepepatnya kalau harga sepepatnya masih wajar itu boleh kita pertimbangkan disini langsung kita buka aja ini terbum brace-nya dari metal ya jadi ini bahan materialnya seperti ini diatasnya ada logo dari Hexel Power daunnya juga ada logo Hexel Power kualitasnya seperti ini kualitasnya memang oke sekali ini terus ada ya masih belum tahu juga bagian apa di sini nanti mungkin harus di manualnya sama oke kita lihat source plate ini source plate-nya di atas sini ada logo Hexel Power jadi model Hexel Power ini semua baut-baut sudah terpasang oleh pabrik dari pabrik sudah terpasang tapi jangan disalah artikan ya ini langsung kita buka pakai tangan juga bisa ini ya nah jadi dia cuma posisikan saja di sini supaya kita gampang untuk mencari tidak susah untuk cari bautnya jadi proses perakitannya tidak terlalu lama jadi tetap kita harus bongkar semua kita trelog kembali ya nah jadi cara buka source plate-nya kalau saya lihat disini ada baut jadi mungkin ini bautnya dilonggarkan ini bisa terbuka dia terus kita tinggal buka dua baut disini untuk keluarkan ganti bearing-nya terus ada lengan untuk fly ballers-nya dengan di black grip ya sama juga sudah terpasang jadi menghemat waktu perakitannya ini sepertinya feathering shaft feathering shaft-nya terus disini ada oh ini ada rotor head ada beberapa dampening rubber dikasih ini sepertinya spare ya spare dampening rubber terus nah ini dia rotor head-nya oke rotor head-nya lumayan ringan ya ringan sekali metal tetap ya tapi ringan sekali nya khusus motor head-nya rotor head-nya harmoni khusus motor ini kualitas motor meanwhile stopping motor ser지고 nungg mengemar motor dos Coba kita timbang rotor headnya ya Berapa berat dia Jadi Rotor headnya Beratnya itu 45 gram 45,2 gram Oke rotor headnya Perlu main ringan Oke ini black gripnya Black gripnya juga sangat ringan sekali ya Perlu main ringan sekali ini Ini sudah termasuk bearing di dalam Kita coba timbang bersama bearing ya Rotor headnya Satu rotor headnya termasuk bearing itu 26 gram Pas 26 gram Disini ada blade holdernya Model blade holdernya seperti ini Oke seperti biasa Gak ada yang spesial di blade holder Terus ada beberapa Shimings Sama kabel disk Ini satu bungkus baut-baut aja ya Jadi baut anda disini Ada servo horn juga Tiga biji servo horn Oke ini bagian ekornya Nah jadi ini satu set Satu unit Satu set seperti ini Itu Dia sudah Tidak bisa dibongkar ya Jadi Bongkarnya itu Mungkin disini nih Jadi ada baut disini Nah jadi Buka bautnya Kita tinggal tarik aja Tapi rumahnya ini Sudah satu Kesatuan Ini di belakangnya ada logo Excel power Kita coba timbang ya Ini Terasa ringan juga ini ya Kita coba timbang Sudah termasuk Shafnya Lihat seberapa Seberapa Apa dia Oke Ini beratnya 50 gram aja ya Satu set ini 50 gram aja Ini T-Rotor setnya Oke T-Rotor Jadi Ingat ini T-Rotornya Jadi ingat ya Ini semuanya harus dibuka lagi T-Rotornya Dibuka di T-Rotor Dipasang kembali Oke Jadi ini T-Rotornya Wah Oke Kualitasnya Lumayan Lumayan premium sih Memang Oke lah Kualitasnya Very good Teman-teman bisa lihat Ini close up ya Bisa lihat kualitasnya Coba kita timbang Satu set T-Rotor ini Seberat apa 25 gram Satu set ini 25 gram Slidernya Tail slider Tail slider ini metal ya Ini atas ini plastik Yang bawah Yang belakang ini metal Ini ada satu Ini sangkut disini Jadi ini juga Masih belum terpasang juga Kita harus kunci Masukin lagi Ya Eratkan Jadi Dari factory Sudah diposisikan Seperti Sudah disatu-satukan ya Jadi kita tidak perlu Cari-cari lagi Kita tinggal Apa Finishingnya aja ya Bagian test Slidernya juga Dari metal Ini warna Merah ya Oke Oke Main gear Oke Kalau main gearnya Ini dari plastik Sepertinya plastik Ini Plastik Tapi CNC Plastik Bagai banget Ya Tail Pulley Bagian ekor Untuk pulley Tailbell Ini dari metal Oke Ini metal Tapi ringan banget Yang pasti kita nanti Sudah rakit Semuanya Biar kita Tes Baru tahu ya Diangkat Baru bisa rasakan Seringan apa Helinya Di sini Bungkusan Banyak sekali Part-partnya Oke Jadi di sini Ada di Jelasin Juga ya All parts A force Assembly Jadi Asal-asalan Aja ya Dipasang Jadi Jangan langsung Dipakai Artinya Harus di Perhatikan lagi Ini part-part metal Semua Saya masih belum tahu Ini posisinya Di mana Tapi kalau kita lihat Seperti ini Kayaknya motor mount Kayaknya mounting motor Kalau kita lihat Seperti ini Pastinya nanti kita Bisa tahu Ini Sepertinya untuk Penahan Posisi servo Bagian Untuk Belting Jadi beltingnya Kayaknya ini roda Untuk Biar beltingnya Bisa smooth Jalan Jadi ada Dua biji Bisa dilihat Di sini Bisa fokus Bisa dilihat Finishing Kualitasnya Ya Saat kepaling Lanjut Ini bagian Untuk servonya Ya Ini Sepertinya Posisi Main shaftnya Atau main bearing block Bisa dijadikan spin Juga Ini Yang terakhir Bagian-bagian Yang Saya juga Masih belum tahu Bagian-bagian Apa Jadi Mungkin Nanti Setelah Nanti Saya akan Buat Video Perakitan Jadi Timelapse Saja Mudah-mudahan Sebisa mungkin Oke Jadi itu Itu aja Di dalamnya Tidak ada Apa-apa lagi Baiklah Jadi sekian Unboxing Kali ini Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa